seperti yang saya jelaskan di awal tadi tips ternak pemula supaya cepat sukses jadi jangan terlalu fokus hanya pada onfarmnya aja tapi juga fokus di offfarmnya gitu kan apa sih tujuan kita bertanak tujuannya misalkan menghasilkan daging gitu ya udah kita coba belajar jualan daging atau jualan karkas atau kita motong sendiri kayak gitu sama hanya ketika kita produksi susu mau produksi susu sebanyak apapun kalau kita enggak bisa jualnya juga sama saja sih kayak gitu Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim edu ternak gitu kan saya sebagai founder juga dari fedway spremik gitu kan fedway spremik itu suplemen untuk tenak ruminansia jadi beraneka ragam sih suplemen yang kita produksi gitu kan Nah untuk hari ini kami akan sedikit sharing tentang filosofi filosofi usaha kambing domba jadi filosofi usaha kambing domba itu ada dua ya yang pertama itu onfarm atau production base yang kedua adalah konsumen base jadi konsumen base itu of farmnya atau bahasanya itu pasca panennya gitu jadi ketika onfarm onfarm itu ada tiga yang pertama adalah breeding ya budidaya jadi kita ibaratnya punya pejantan dan petina kawin beranak-pinak seperti itu itu adalah budidaya atau breeding kemudian ada fattening fattening itu prinsipnya adalah tenak yang ibaratnya kurus terus kemudian kita gemukan setelah gemuk kita jual baik untuk pengolahan atau untuk jagal seperti itu kemudian aja juga milking atau kita fokus di produksi susu gitu terus kemudian untuk off-farmnya jadi di off-farm atau pasca panen itu ada yang pertama usahanya adalah rumah potong jadi ada juga teman-teman rumah yang punya usaha rumah potong yang fokusnya adalah untuk jualan karkas atau jualan daging domba seperti itu itu salah satu usaha dari lini rumah potong gitu kami di Surabaya itu ada rumah potong gitu untuk produksi apa namanya karkas lah karkas domba untuk teman-teman yang ibaratnya main akikoh tapi nggak punya kandang gitu atau untuk rumah-rumah makan yang basisnya itu olahan kambing domba seperti itu kemudian ada juga sih misalkan wisata jadi ada juga bisnis-bisnis di kambing domba wisata edufarm lah kayak gitu itu nanti kita mengedukasi misalkan mengedukasi anak-anak supaya mengenal lebih dekat tentang kambing domba bagaimana pakannya kandangnya seperti apa kayak gitu oke kali ini kita akan membahas secara on-farmnya gitu kan jadi on-farm terbagi menjadi tiga tadi teman-teman mau main di fattening dan breeding bisa atau mau main di fattening plus rumah potong bisa berarti on-farm dan off-farm gitu kan tapi memang sebaiknya sih memang on-farm dan off-farm itu berjalan beriringan gitu kan karena ketika kita hanya bisa produksi saja kemudian kita nggak punya partner untuk pasca panennya itu juga kendala yang luar biasa sih untuk petera-petenak terutama petera pemula gitu kan Oke jadi sebelum itu nanti di akhir video video ini ada sedikit tips triknya lah supaya teman-teman bisa mungkin lebih sukses dari sebelumnya kayak gitu jadi tonton sampai akhir ya ini bahasan kali ini adalah yang pertama adalah fattening gitu kan fattening itu prinsipnya apa sih jadi kita harus tahu dulu konsumen kita siapa kalau konsumen kita kita jagal nih misalkan jagal itu dia beli bobot berapaan ketika dia misalkan hasil gemukan lah misalkan bobot 25 kilo atau 30 kilo atau bisa mungkin 40 kilo gitu kan itu kita lihat secara konsumen besenya kayak gitu jadi prinsipnya untuk pengemukan adalah kita beli bakalan atau kita punya bakalan hasil itu breeding kita sendiri itu kemudian kita gemukan dengan gul jadi ada tiga gul sih yang pertama adalah pertumbuhan yang cepat jadi pertambahan berat badan yang cepat atau bisa dikatakan ADG afreg telegin penambahan berat badan harian yang hitung-hitungnya adalah seperiode pengemukan jadi setelah seperiode dari bobot awal berapa terus bobot akhir berapa nah naik berapa kilo kalau dibagi berapa hari itu adalah afreg telegin kemudian gul yang kedua adalah hasil tenangnya harus gemuk gitu harus gemuk harus bodi skornya bagus bodi skornya tinggi lah jangan sampai tinggi ketinggian juga gitu kalau ketinggian juga nanti perlemakannya juga banyak gitu dan eh yang terakhir bikin keluar adalah kualitas jadi ada kualitas karkasnya atau dagingnya juga kuantitas karkasnya gitu kan kita gak mungkin kalau ternyata karkasnya rendah juga gak bagus lah untuk konsumen kita terutama jagal gitu kan terus untuk kualitasnya juga itu ya kalau misalkan kita punya konsumen apa namanya rumah makan pasti cari yang dagingnya lebih berkualitas misalkan tidak berair seperti itu nah untuk pengemukan domba pengemukan domba itu ada macam-macam ya jadi jenisnya macam-macam semakin bagus genetiknya maka afrik deligennya juga semakin tinggi gitu kan jadi makanya kenapa breeding itu harus fokus untuk menghasilkan bibit unggul itu karena ketika bibit itu semakin unggul maka kita pengemukan semakin enteng adiknya semakin bagus keuntungannya semakin banyak tapi ketika kita pengemukan itu dengan genetik yang jelek ya kita rugi di waktu karena adiknya rendah dan apa namanya pasti nanti hasilnya juga kurang bagus lah kayak gitu terus untuk on farm yang kedua adalah breeding breeding prinsipnya adalah menghasilkan bibit yang unggul tak kembalikan lagi bibit yang unggul itu diperoleh dari apa namanya peternak yang menerapkan prinsip good breeding practice atau yang sudah melakukan sesuai perdoman pembebidan kami jumpa yang baik seperti itu nah goalnya adalah menghasilkan anak yang banyak yang pertama gitu bahasanya itu dengan prode yang singkat lah kalau bahasa Wong Deso nya gitu itu namanya lambing interval jadi dalam dua tahun gimana supaya dia beranak tiga kali itu prinsipnya kalau untuk domba ya jadi lambing intervalnya itu setiap lapan bulan sekali lima bulan itu bunting tiga bulan itu merawat anak dan persiapan untuk kawin lah kayak gitu kemudian eh menghasilkan cempe yang survive atau memiliki performa yang maksimal dengan minim kematian gitu kalau kita punya indukan atau ya indukan ya indukan yang kuara kurang bagus ya kayak gitu nanti efeknya nanti pasti anaknya juga kurang bagus jadi misalkan nih bobot lahirnya rendah gitu kan sehingga dia lemah atau dia mudah mati itu harus dihindari gitu kan makanya kenapa kalau untuk breeding sebaiknya pakai yang lebih unggul sedikit lah meskipun ndak harus apa ya ndak harus yang mahal banget harus tapi yang penting itu secara genetiknya unggul terus bobotnya juga mumpuni bobotnya juga ideal untuk breeding kayak gitu nah untuk breeding sendiri permasalah perkawinan itu ada perkawinan secara alam ya jadi kita gung kelompokin aja antara pejatan dan petina gitu kan kemudian ada juga pakai teknologi teknologi inseminasi buatan gitu kan entah itu inseminasi buatan semen beku pakai semen beku semen yang dibekukan gitu kan atau pakai semen cair gitu kemudian yang tidak kalah penting dalam breeding adalah recording jadi ketika kita recordingnya bagus nih kita akan seleksi mana nih betina yang akan kita regenerasikan gitu kan sebagai penggantinya betina yang lama lah kayak gitu yang bagus-bagus kita golongkan kita seleksi yang bagus-bagus kita seleksi untuk di breeding lagi kemudian sepertiganya lagi untuk mungkin dijual ke teman-teman pertanak yang lain kemudian sepertiganya lagi itu dipotong atau kita gemukkan sendiri itu kuncinya disitu jadi tips triknya supaya betina itu bisa maksimal ya keuntungannya ya itu tadi hasil anakan kita itu kita bagi kita seleksi mungkin 20% aja yang untuk untuk regenerasi ya gitu sisanya kita jual untuk breeding kembali lah yang jelek-jelek yang kurang-kurang bagus itu kita gemukkan sendiri kita olah sendiri itu adalah trik gimana menghasilkan keuntungan yang maksimal nanti nanti nih kita akan bahas nih khusus untuk IB lah khusus untuk recording yang lebih detail gitu jadi kita sementara ini masih di tips dan triknya lah kayak gitu nah kemudian on farm ada lagi yaitu milking jadi milking itu fokusnya adalah di susu kita produksi susu yang banyak susunya untuk siapa ya untuk dijual gitu jadi bukan hanya untuk cempehnya saja tapi untuk dijual maka kita harus memilih genetik yang menghasilkan susu banyak jangan hanya menghasilkan susu untuk cempehnya aja tapi menghasilkan susu yang banyak supaya kita bisa jual susunya kayak gitu nah itu kalau untuk domba saat ini belum ada ya untuk susu domba masih jarang lah kalau di luar negeri mungkin sudah banyak kalau di Indonesia saat ini ya rata-rata kambing yang menghasilkan susu untuk dijual gitu kan jadi goalnya yang pertama kalau untuk milking adalah menghasilkan susu dengan volume yang banyak yang kedua menghasilkan susu yang berkualitas susu yang diberkualitas dihasilkan dari farm yang berkualitas jadi higininya kandang seperti apa manajemen dan sanitasinya biosekuritinya seperti apa itu akan berpengaruh besar terhadap kualitas susu gitu termasuk juga pakan lah kayak gitu kemudian menghasilkan cempeh bertina unggul untuk regenerasi ini tidak kalah penting gitu karena untuk memproduksi susu itu kami harus bunting domba harus bunting dulu untuk menghasilkan susu sampai lahiran baru menghasilkan susu kan gitu sehingga kalau misalkan tanah kita udah tua maka mau nggak mau harus ada regenerasinya gitu kan dan regenerasi yang baik adalah diperoleh dari farm kita sendiri dari betina farm kita sendiri gitu betinanya aja yang dijual betinanya aja yang dipelihara mungkin katakan 30 persennya atau mungkin 100% tapi kalau 100% kayaknya itu tidak mungkin gitu pasti ada sebagian yang kita jual untuk cash flow kita kemudian setengahnya lagi mungkin bisa untuk regenerasi dan untuk yang hasil anakan jantan wajib dijual wajib dijual itu sebagai bonus dari apa namanya on farm di bidang milking gitu jadi cempeh-cempeh jantan itu bonus bisa dijual jual mungkin ketika kurban atau bisa dijual ketika masih anakan kayak gitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi tips ternak pemula supaya cepat sukses jadi jangan terlalu fokus hanya pada onfarmnya aja tapi juga fokus di offarmnya gitu kan apa sih tujuan kita berternak tujuannya misalkan menghasilkan daging gitu kan ya udah kita coba belajar jualan daging atau jualan karkas atau kita motong sendiri kayak gitu sama hanya ketika kita produksi susu mau produksi susu sebanyak apapun kalau kita nggak bisa jualnya juga sama saja sih kayak gitu cuma memang ya nanti ia difokuskan gitu kalau misalnya kita mau fokus di onfarm kita kita cari partner yang fokus di offarmnya baik untuk breeding milking ataupun fetening jadi kesimpulannya untuk usaha onfarm itu ada tiga macam ya yang yang difokuskan kayak gitu mau breeding untuk potong atau breeding untuk milking untuk untuk diperah juga susunya dan yang satunya adalah fetening kayak gitu jadi fokus onfarm itu ada tiga lagi terus bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan bertanya di nomor dibawah ini nanti kita share gitu kan nomornya dan bagi teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain supaya ilmu ini tidak terbatas terhadap jendangan aja tapi bisa bermanfaat untuk orang lain dan harapannya lagi juga teman-teman yang udah melihat video ini sudah menerapkan dan tipsnya tadi juga diajarkan ke teman-teman yang lain supaya sama-sama sukses mungkin itu saja dari saya selalu on di channel gaper atau channel editernak gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih